Intro Oke baik teman-teman kita lanjut saja mulai match press conference Setelah pertandingan telah hadir pelati PSPS BIA Regi Aditya dan Otavio Lutra Setelah Regi menjelaskan pertandingan hari ini Ya saya pikir pertandingan hari ini tidak mudah seperti yang sudah kita prediksi di dalam Tetapi anak-anak sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya begitu luar biasa Jadi kami staff pelati manajemen sangat mengapresiasi pemain yang sudah mau kerja keras Cuaca panas kali hari ini tetapi mereka menunjukkan determinasi yang luar biasa Jadi kami bangga dengan perjuangan mereka Tentunya tidak cukup sampai disitu evaluasi tetap akan dilakukan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya Jadi ya tetapi kami puas hari ini bisa mengandang pertandingan dan mendapatkan pertandingan Saya jadi juga Saya pikir kita lakukan fleksibilitas taktikal yang mendasar sekali rotasi pemain dilakukan Karena memang ada kebuntuan terjadi tetapi karena memang pemain di tengah panas dari matahari yang luar biasa Tapi mereka bisa kontrol kepala mereka untuk terus satu tahap demi satu tahap dan akhirnya kita bisa dapatkan gol juga Jadi memang mereka lakukan proses itu dengan baik Jadi saya pikir ya kita bisa mendapatkan poin Kalau lihat dari babak pertama itu itu apakah karena melihat kayak enggak pernah Banyak yang miss itu finishing ini Itu ya karena tadi berfaktor penangkonsentrasi karena Cuaca atau memang ada hal-hal yang akhirnya dirubah sel tinggi di babak dua Ya saya pikir pertandingan itu kita tidak bisa prediksi Kita planning di awal, di sesi latihan kita persiapkan A, B, C, D tetapi terkadang realitas di lapangan berbeda Dan itu bagi kami hal yang sangat wajar dan lumrah Disitulah kami pentingnya bagaimana bisa menganalisa apa yang terjadi dan coba membuat perubahan Dan akhirnya seperti tadi Jutra masuk memberikan kontribusi dan pemain-pemain yang masuk juga memberikan kontribusi Jadi saya pikir itu hal yang wajar sekali terjadi dalam sepak bola Karena kita tidak bisa pernah prediksi akan semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tetapi bagaimana kita merespon untuk memperbaiki itu yang paling penting bagi saya Coach, jadi terakhir nih sebelum persipuran berapa ini berarti gimana untuk para pemain? Saya pikir atmosfer di dalam tim tetap baik Dan itu yang selalu kita bilang Taktikal sebagus apapun Fisikal sebagus apapun Tanpa atmosfer, tanpa keluargaan yang baik Kita tidak akan bisa capai mimpi kita Jadi fokus kita selalu untuk jaga itu Untuk bisa fokus di pertandingan selanjutnya Jadi kita akan jalani hari demi hari dengan setia Untuk melakukan bagian kita Berlatih, evaluasi, dan mempersiapkan diri kita untuk pertandingan terakhir Di putaran keduanya melakukan versi putaran CIP Terima kasih telah menonton!